Aku tuh paling suka nasi goreng yang abang-abang dipikir jalan-abang Disini gak ada Ada sih yang jual kayak nasi goreng kampung Cuman rasanya beda gitu Gak ada micinnya Kurat Pet kita haus, kita harus jalan ambilin minum Kasih ke mereka, kayak gitu sih Jalan beneran? Interaktif daripada Po Ih, buku, tau gak? Enggak, enggak Enggak tau, ih Enggak Cuma gak tau gue Halo temen-temen, ketemu lagi sama gue RIP Gaming di RIP POD Nah temen-temen, udah lama banget ya kita gak ngadain podcast nih temen-temen ya Itu terakhir gue nge-podcast bareng FBZ Screen ya temen-temen Jadi buat kalian yang belum tonton, bisa tonton video itu dulu ya Nah, di RIP POD kali ini temen-temen Itu gue kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih Yaitu YouTuber dengan 10.000 subscriber temen-temen Dan juga saat ini dia sedang ada di Australia nih temen-temen Ini kita bakal nge-podcast antar negara nih temen-temen ya Nah, kita juga nanti bakal tanya-tanya nih Kesibukan dia di Australia itu ngapain aja Terus juga kita bakal tanya-tanya tentang channel Youtubenya Jadi buat temen-temen yang penasaran siapa sih bintang tamu kali ini Itu langsung aja tonton RIP POD sekarang Oke temen-temen, jadi kita udah terhubung nih sama Kei ya Kei Halo Gimana kabarnya disana? Baik, baik, semuanya baik Sehat ya? Sehat Tapi kalau, ini kan lu kan sekarang lagi diada di Australia, bener kan? Nah itu, kalau kita bicara COVID itu disana COVID-nya gimana? Apakah udah mulai meredah atau gimana? Soalnya kan ada varian-varian yang baru nih sekarang Kalau COVID disini sebenarnya udah mulai meredah sih Soalnya disini itu kan warga negaranya cuma dikit ya Kayak di Indonesia, sampai berjuta-juta Jadi disini itu udah sekitar 85% orang udah divaksin Jadi udah mulai, ya kondisinya udah mulai membaik lah Cuman buat yang varian baru ini ada beberapa kasus Cuman gak sampai yang langsung ratusan ribuan Paling baru puluhan sih kemana aku lihat di berita Terus orang-orangnya juga disana kan ini ya Nuk, taat peraturan yang gak kayak disini Bener-bener, gak banyak Tapi lu Australia-nya tuh dimana sih? Di daerah mana? Aku di Melbourne, kota kembangannya gitu Terus kalau sekarang sih kesibukan sekarang Kalau gak lagi live, lu kan live di Youtube ya kan tiap hari kan hampir Itu kalau selain gak live, kesibukan sekarang ngapain aja nih? Sekarang udah mulai start kerja lagi sih Soalnya kan udah gak lockdown lagi Udah gak ada restriction lagi Sama biasanya kalau ada photoshoot Dipanggil jadi modal gitu-gitu sih Sama kerja di resto biasanya Hari Jumat gitu Terus Kenapa sih pindah ke Australia? Apakah emang Apakah emang Karena alasan kuliah kan atau kerja Atau ikut orang tua atau gimana? Aku ikut orang tua sih Ikut sama mama sama papa gitu Soalnya ini pasti pertanyaan banyak orang nih kan penasaran Kenapa sih orang Indonesia pindah ke sana ya kan? Biasanya sih kalau Pasti kan subscriber lu juga pengen tau nih Kenapa sih kok bisa ada di Australia tiba-tiba? Jadi udah berapa tahun itu disana kelas 2 SD sekarang kuliah sekarang? Sekarang aku udah lulus SMA sih Tapi aku belum kepikiran Jadi berapa tahun itu kira-kira udah Disana? 10 tahun? Ada 10 tahun? Enggak belum ada Baru sekitar 3-4 tahunan Soalnya urus visanya susah banget Urus visanya itu hampir berapa tahun ya? Kan kalau tinggal menetap disini Perlu kayak visa permanen gitu kan? Itu urusnya wah gila susah banget Bertahun-tahun itu Kayaknya ada deh 10 tahunan urus visa tuh ada Pertama kali urus itu Di decline sama pemerintah sini Soalnya katanya ada kesalahan nulis nama di akte kelahiran apa gimana gitu Aku gak paham Terus baru aku apply lagi Baru yang kedua di accept gitu Berarti susah banget kalau misalnya kita mau pindah ke sana ya? Susah di ngurus administrasinya kan? Kalau mau Iya sebenarnya Kalau mau menetap disini Susah sih Cuman kalau misalnya Untuk visa student atau visa kerja itu lebih gampang gitu Terus terakhir pulang ke Indonesia itu kapan? Ada gak sih baru-baru ini pulang ke Indonesia atau udah lama? Terakhir pulang tahun ini sih 2019 akhir Jadi pas natang 2019 Sama tahun baru 2019 ke 2020 Itu aku di Indonesia Terus bulan-bulan Februari aku pulang Pertama kali covid muncul Ya bener-bener Soalnya 2019 akhir sih rasanya belum ada covid di Indonesia Belum ada 2020 awal ya Januari Februari Terus Berarti kan baru-baru gak terlalu lama sih pulang ke Indonesia ya kan? Ada gak sih hal yang dikangen dari Indonesia sendiri? Banyak sih kalau hari ini kangenin Banyak banget Makanannya pastinya Oh makanan itu nomor satu Jadi kalau makanan Indonesia Di sini ada restoran Indonesia Tapi mahal Cuman ya Dibelang mahal standar sih kayaknya disini ya Tapi cita rasanya tuh beda Kurang Kan bumbu yang dipakai tuh beda Aku tuh paling suka nasi goreng yang abang-abang di pinggir jalan Disini gak ada Ada sih yang jual kayak nasi goreng kampung Mungkin kan rasanya beda gitu Gak ada micinnya Kurang Jadi Berarti lu sendiri di Australia ini kan Ngikut orang tua nih Nah terus Gua kan sering ngelihat lu di Instagram kan Kayak photoshoot kayak gitu kan Itu Udah dari Pas di Indonesia Atau pas baru-baru di Australia nih Kayak modeling Di dunia modeling kayak gitu Itu Ini sih Baru-baru sih Baru Tahun Tahun ini Tahun ini Awal-awal Bulan-bulan Maret Bulan Februari-Maret tuh Aku baru start jadi model disini Kayaknya sih Kalau balik ke Indonesia Banyak nih yang mau Photoshoot Itu kurang tahu sih Cuman Kalau teman-teman Dekat aku yang Emang dasarnya Photographer Mereka ada yang udah ngajak Itu Lu buat heaven aja Oke Sekarang kita Balik ke pertanyaan Ini nih ya Tentang YouTube Karena kan lu kan YouTuber sendiri nih Apa 10.000 subscriber nih Temen-temen ya Nah itu Udah luar biasa banget Bagi gue nih Gue pengen nanya nih Alasan lu Lu kan kontennya Roblox Di game Roblox Apa sih yang ngebuat lu Ah gue pengen main Roblox aja Karena kan Untuk game sendiri kan sebenernya banyak nih Ada game mobile Terus juga game Yang lain ya kan Kenapa sih lu milih Roblox dari sekian banyak game Dulu itu sebenernya Awal aku nge YouTube Aku mainnya PUBG Mobile Selain Mobile Legends Jadi dulu aku sempet Ikutan e-sports Buat PUBG Mobile Abis itu Ya akun PUBG Kau kena banner Gara-gara dibilang cheater Saking pronya ya Jadi Enggak gitu Itu kayak lagi marahnya cheater gitu Terus aku push ke Conqueror Bagi ayang report Soalnya aku nge pushnya rame-rame kan Kaya teaming gitu lah Nah Main report akhirnya Akhirnya kena banner Jadi Setelah itu Aku kayak Wah udah ill feel banget Sama PUBG Kayak Kita udah spend Banyak kan Satu game Terus ke banner Gitu kan pasti Gimana Ya sakit hati lah ya Aku ada Beli akun baru sih Cuman feelsnya Kayak beda Itu kan Akunnya udah dari lama Dari pertama kali banget Aku masuk ke dunia game Itu PUBG lagi Aku beralih ke Roblox Itu aku diajakin sama Kim Tau Kim gak Yang main Biar sama kita Ya itu Sama si Sherly tuh Jadi dia ajakin aku main Roblox Terus ternyata Wah ternyata Roblox ini Game-nya asik juga Maksudnya macem-macem Mungkin kalau buat Cewek-cewek Banyak yang suka ya Tapi kalau buat cowok-cowok Kayaknya Garam ya kayaknya Bener gak? Bener kan? Ya jadi Terus Aku kayak mikir Kenapa gak nih Aku bikin aja konten Roblox di Youtube Buat aktifin Youtube lagi Cuman awal-awal Aku bikin konten tuh Aku kayak niat gak niat gitu Jadi aku gak pake suara Aku cuma ngetik aja Dan awalnya Aku itu Pengennya Reach viewers yang Bukan dari Indonesia Malah yang dari luar negeri Yang ada bule-bule Tapi yang banyaknya Indonesia sekarang Iya Soalnya itu Aku gara-gara main Sama Nata sih Sama dunia Nata Sama Vani Chandra Terus ternyata Subscriber mereka Suka juga sama channel aku Akhirnya Dari situ Yaudah deh Aku aktifin aja Di game-game PC Sama game Roblox gitu Terus kan kebanyakan Dari mereka juga Anak-anak kecil ya Jadi mereka suka banget Kalau aku main Roblox Yaudah deh Aku lanjutin aja Di Roblox Selain kan Game-nya ada bervariasi Dan semuanya gratis Jadi gak perlu modal Yang banyak-banyak Jadi yaudah Kenapa gak gitu sih Nah terus Lalu kan bisa dibilang Itu berapa tahun sih Udah main Roblox Baru Satu tahunan Setahun lah ya Berarti udah bisa dibilang Udah Hapal lah ya Seluruh peluk Tentang Roblox Iya Lumayan Nah gue pengen nanya nih Apa sih tips dan trik Buat orang-orang yang baru pengen Nyobain Roblox Karena Gue sendiri sebenarnya Jujur pernah nyobain Roblox Itu main apa ya Waktu itu pokoknya Tempatnya itu kayak Di tengah hutan Terus ada kayak gubuk-gubuk kecil Kayak gitu Nah cuman Gue main Kayaknya Kurang asik nih bagi gue Gue belum nemu feelnya Main Roblox Terus Eh udah lah Gak sekarang Dan juga kan Teman-teman gue juga Pada banyak gak yang main kan Jadi Yaudah gue gak main lagi Nah terus Gue pengen tau aja nih Apa sih Ada gak sih tips dan trik Buat main Roblox Biar kita bisa Spend time Game lebih banyak ya Kayak gitu Roblox itu sebenarnya Gamenya kan kayak Roleplay ya Game Enggak sih Game itu sebenarnya Ada banyak Tau gak sih Ada kayak CSGO versi Roblox Valorant versi Roblox Ada Cuman bedanya Orangnya kotak-kotak gitu Terus Kayak Minecraft Iya Dan orang-orang itu Ngiranya Roblox itu Mirip sama Minecraft Kayak bagus Ya bener-bener Terus cuman buat Nge-rollplay gitu kan Makanya mereka pada bingung Kok bisa sih Main Roblox Betah banget Emang Roblox gimana Jadi tipsnya itu mungkin Kayak ini sih Lebih explore aja Di Experiencenya Soalnya Experiencenya Roblox itu Gak cuman Satu dua Ada banyak banget Dan yang bikin itu Bukan dari developer Robloxnya Jadi kita sebagai orang Alam itu juga bisa Bikin game Apalagi kalau misalnya Kita ngerti coding Apa segala macem Itu bakalan Merujet banget sih Dari game Roblox tuh Terus Biasanya aku cari Genre yang emang Bila-bila aku suka Aku kan sukanya yang Survival Yang Kelar-kelarin puzzle Story Itu ada juga di Roblox Kayak Survive the killer Survive the night Terus ada juga game Horror Story Tapi itu Bagus sih Namanya The Mimic Ntar harus cobain deh Pokoknya Gitu sih Kalau tipsnya Kalau Apalagi ya Kayaknya itu doang sih Tapi kalau main Roblox Bisa gak sih offline Atau harus online Roblox itu Semuanya harus online sih Soalnya kita satu server Tergabung sama Banyak orang juga Jadi Gak ada ya Dia main single player Atau ada nih single player Single player ada Tapi tetap harus online Oh harus join Ke servernya Terus kalau Apa Roblox yang paling Apa bisa dibilang yang Kayaknya ada banyak Macemnya nih Jenis-jenisnya Apa sih yang paling terkenal Dan yang paling lo suka Yang paling terkenal Di dunia Problox Paling terkenal Paling terkenal tuh Kayaknya adopt me sih Cuman aku gak seberapa Suka sama gamenya Adopt me tuh gamenya Kayak kita cuman Adopt si binatang Terus kita rawat Main rumah-rumahan Ya tipikal gamenya Kayak-kayak Kayak Poe Kayak Poe Iya Iya Bener Cuman ini kita harus jalan Misalnya Kalau misalnya Pet kita house Kita harus jalan Ambilin minum Kasih ke mereka Kayak gitu sih Jalan beneran Teraktif daripada Poe Bukan jalan diri Oh Gue pikir kayak Jalan beneran Kayak Pokemon gue Enggak Yang aku Favorit sih Ini sih Aku main Bloxburg Sama main Survive the Killer Sama Banana Itz Itu tiga favorit aku Kalau yang Bloxburg itu Aku favoritnya Dia kayak The Sims 4 Jadi kita bisa bikin rumah Macem-macem Rumah yang Bagus-bagus gitu Bisa desain rumah Kalau yang Survive the Killer Sama Banana Itz Itu karena Game-nya Survival Terus kita harus Kelarin puzzle Kayak gitu-gitu Terus kita harus Kabur dari Penjahatnya Itu lumayan seru sih Kalau game-nya Kayak gitu Oke-oke Nah terus Lo Udah berapa lama sih Nge-youtube sebenarnya Kalau yang Bener-bener Fokus banget Bener-bener Fokus banget Kayaknya sekitar Satu bulan yang lalu Baru bener-bener Fokus gitu Nah terus Ada gak sih Youtuber panutan lo Yang pengen Bisa dibilang Yang Ah ya gue Pengen kayak dia Kayak dia nih Atau Dia yang menginspirasi gue Buat youtube Ada gak sih Kalau panutan nih ya Kalau panutan dulu Aku waktu SMP Aku pengen nge-youtube Dari SMP Itu gara-gara si Arap Reza Arap Karena kan dulu Dia kan game Dari situ Pakai aku kayak Aku pengen nih Jadi youtuber Tapi kalau sekarang Youtuber Favorite Tapi bukan panutan ya Ini bukan buat dicontoh Buat yang nonton Itu Erpan sih Iya-iya Dia toxic Cuman Dia kayak asik gitu Orangnya Pembawaannya Pengen kenal sama dia sih Cuman masih belum Keturutan Gue Itu Erpan itu Gue kurang tau Itu ML atau apa Erpan 1140 Yang RR itu loh Tau gak? Enggak 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 tau Enggak Cuman gak tau gue Kayaknya Erpan itu Dia youtuber Minecraft dulu Ah Wajar gak tau Karena gue gak main itu soalnya Gue taunya Yang youtuber toxic itu ML Aduh siapa itu namanya Brandon atau siapa itu Namanya ada gak sih Brandon Nah gue lupa sih namanya Nah gue tuh pengen tau aja sih Lebih toxic itu Antara itu atau yang mana Kalau lo tau juga Brand Brand Kalau salah Brand Apa kayak gitu Tapi dibanding Reza Arab Toxic mana itu Dengan yang tadi Erpan sama Arab Kalau Arab dulu kan Dia toxic Gara-gara Youtube Belum ada restriction Apa-apa ya Waktu jaman itu Sekarang kan Youtube Lebih ketat Jadi Toxicnya Belum-belum gak disensor Cuman kalau dibandingin Salah si Erpan Kayaknya mereka Kalau gak disensor Sama-sama Sama aja Sama aja gitu Omongan yang diucapin Sama Cuman kalau Erpan sekarang kan Youtube-nya Udah ada restriction kan Dollar kuning Apa segala macem Jadi dia kalau toxic Disensor gitu Sebenernya emang sih Kalau Mau Lebih cepat Apa viewer Sebenernya yang toxic Sebenernya yang dicari Cuman Kita pribadinya Gimana ya Kayak gitu Balik-balik ke kita Gimana kalau mau toxic Kayak gitu Gak enak aja Sebenernya kan Nah oke deh Mungkin ini Kita ke pertanyaan terakhir nih Kayak ya Oke Ini pertanyaan yang Salah gue tanyain Buat teman-teman Yang gabung disini Menurut pandangan lu nih Apa sih itu gamers Dan Menurut lu sendiri Lu Dikategorikan gamers Atau bukan Aku jawab yang ini tadi ya Aku gamers atau bukan Kalau dibilang gamers Aku Bukan sih Soalnya Gamers itu kan Emang bener-bener orang Yang tekun banget Di gamers Terus yang emang Bener-bener Jago main game ini Itu semuanya jago Kalau aku Emang suka aja Main game Buat isi waktu luang Jadi bukan gamers Yang gimana-gimana gitu Kalau menurut aku sendiri Gamers itu Adalah Mungkin orang Yang emang suka Main game Tapi dia gak cuman Semata-mata main game Cuman buat fun doang Mereka main game Emang ada yang bikin Buat cari uang Buat bikin konten Kayak gitu sih Kalau misalnya Orang yang sekedar Main game Buat fun doang Buat abis-abis Uang itu kayaknya Bukan gamers sih Cuman kayak Yaudah Game Pemain game aja gitu Terus harapan kedepannya Apa sih? Khususnya buat channel Youtube lu sendiri nih Ya aku harapannya sekarang Semoga bisa Lebih cepat berkembang Terus Bisa jadi pegangan Buat masa depan lah Seolahnya kan sekarang Dunia Youtube itu Menjanjikan banget Tapi Itu aja sih Tapi lu sekarang kan kerja nih ya Kerja gak sih? Kerja kan? Nah misalnya Anda kata nih Misalkan Youtube lu udah sukses nih Lu bakal masih tetep kerja Di pekerjaan yang sekarang Atau lu bakal bener-bener Yaudah deh Gue resign aja Gue bakal fokus disini Itu tergantung sih Kalau misalnya Aku di Australia Sini Mungkin aku tetep bakalan kerja Gak akan design Tapi kalau misalnya Aku di Indonesia Aku mungkin bakalan Fokus ke Youtube Soalnya aku juga gak tau Di Indonesia Aku harus kerja apa Beneran? Emang disana lebih mudah cari kerjanya Dibanding disini? Iya sih Terus Ya jujur aja Kalau dibilang masalah gaji Disana Pastinya Jadi restoran Jadi pelayan Gajinya berapa? Disini aku sehari bisa dapetin Apa yang aku dapet selama kerja satu bulan di Indonesia Satu hari cuman ya? Jadi ya Jadi buat teman langsung aja ke Australia berangkat Nah iya sebenernya Itu worth it Tapi bisa gak sih Misalkan nih Kita berandai-andai aja nih Misalkan Gue nih Gue Gak ada Siapapun yang kenal Siapapun disana gak ada yang kenal Bisa gak sih Gue tiba-tiba Ngerantau kesana Cari kerja Bisa gak? Tanpa kenal siapapun ya? Bisa sih Bisa Jadi ada visa Ini buat pengetahuan juga nih Buat kalian ya Ada visa namanya itu Working Holiday Visa Working Holiday Visa ini Itu visanya Biasanya Durasinya tuh Dua sampai lima tahun Itu fungsinya itu Buat kerja Sekaligus buat liburan Itu lebih gampang sih Didapetin daripada Visa Working yang biasa Jadi Kita tuh dikasih waktu Seminggu itu Misal dibatasin Minimal kerjanya Delapan jam Di luar delapan jam Kamu bisa tuh Cari mungkin part time lain Atau mungkin Kalau kamu liburan Juga bisa kayak gitu Sama yang gampang Satu lagi tuh Yang visa student sih Tapi kalau visa student Ini Lebih kayak Kamu harus kuliah Jadi Harus benar-benar full kuliah Kalau mau kerja Kerjanya part time Setelah pulang kuliah Kalau emang Benar-benar mau kerja Ya enakan yang Working Holiday sih Lebih fleksibel Daripada yang Working Visa Oke 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 Tapi lu masih bisa kan Bahasa Jawa Bisa dong Kira ini udah lupa Soalnya juga gue orang Jawa Tapi Jawa Barat Bukan Jawa Timur ya Surabaya Jawa Timur ya Iya Jawa Timur Soalnya kan kebanyakan orang Kalau ngomongin orang Jawa Orang Jawa pastinya Jawa Timur atau Jawa Tengah Ya kan Jawa Barat jarang ya Iya Udah deh Jarang disebut Oke deh By the way Makasih banyak Ike ya Udah mau mampir disini Relain waktunya Mampir disini Di podcast gue Yang gak ada apa-apanya Ini Berat banget Itu berat banget Tapi By the way Kita juga harus ngucapin Makasih nih Kayak ke Bang Aci Games Sepertinya gara-gara dia Kita jadi kenal ya kan Yang ngadein collab Waktu itu Dan juga gara-gara dia juga Gue kenal Lebih banyak Youtuber yang lain Dan sekarang Gue doain juga Semoga Dia cepetan nikah nih Amah Windia Nata Ya kan Sekarang udah jadian Bener-bener Ya deh Makasih ya Untuk waktunya Semoga Kita bisa Bekerja sama lagi Di lain waktu Oke deh teman-teman Itu tadi Podcast kita ya Bareng Keiza Jadi buat teman-teman Yang hobi Roblox Khususnya itu Bisa langsung di subscribe Ntar gue taruh Link Youtube Dan juga link Instagram dia Siapa tau Kalian cowok-cowok Pengen penasaran Pengen follow ya Jangan suka jadi follow Jadi buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Dan sebarkan video ini Teman-teman Dan sosial media kalian Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel gue Dan juga aktifin lonceng notifikasinya Gue ucapin makasih buat kalian Sampai jumpa di Game-game selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax